Tim Hukum Kubu 01 dan 03 sepakat meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan para Menteri Jokowi sebagai saksi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden. Kubu 01 dan 03 meminta Menkyu Sri Mulyani dan Mensos Sri Risma Harini dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan mengenai dugaan terjadinya politisasi Bansos saat masa pemilu 2024. Menurut Tim Hukum 03, nilai Bansos pada masa pemilihan melonjak tinggi mencapai ratusan triliun rupiah padahal tak ada urgensi seperti saat masa pandemi COVID-19. Kubu 03 juga ingin kehadiran Menkyu dan Mensos bisa menjelaskan transparansi penyaluran Bansos yang masif. Selain Menkyu dan Mensos, Kubu 01 juga meminta Menko Perekonomian Air Langga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dihadirkan sebagai saksi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran Bansos dan kita juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal Bansos yang menyangkut Rp496,8 triliun itu disaluruhkan. Kenapa pentingnya empat menteri ini? Karena empat menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Misalnya pertama, Menteri Keuangan. Di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran Bansos ini. Bagaimana Bansos ini bisa melonjak di 2024 itu anggarannya dari mana? Sementara Kuasa Hukum Kubu 02 Otohas Sibuan menyatakan tak ada kaitannya empat menteri tersebut untuk hadir sebagai saksi. Menurut Otohas Sibuan, keempat menteri tersebut bukanlah pihak yang bersengketa antara pihak pemohon dan termohon. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. disebut aktore in kumbit probatio. Kalau di dalam gubernator disebut bahasa salam tiga hayer ini. Artinya, barang siapa mendalirkan sesuatu? Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan dengan agenda menghadirkan saksi-saksi baik dari kubu 01 dan 03 pada pekan depan. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga 22 April 2024 untuk memutuskan sengketa Pilpres 2024. Tim Liputan, CNN Indonesia Dag mi ter herein. Tep år dawns 10-70 pada tahun 8 Exhale,